Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Aswarian Andita Nugraha Yang biasa dipanggil Dita Di sini saya akan menceritakan sebuah kisah misteri Atau yang bisa disebut Kismis Simak videonya Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan Kisah mistis yang dialami oleh teman saya Saat beliau berjaga di sebuah rumah sakit Tapi saya tidak bisa menyebutkan nama rumah sakitnya ya Disebut saja inisial teman saya ini Z Selama 5 tahun bekerja di rumah sakit Z tidak pernah merasakan hal mistis Yang dialaminya waktu dia bekerja Bukannya tidak pernah mendengar cerita seram Yang dialami rekam sekerjanya Tetapi Z tidak mau terlalu memikirkan Perkara tersebut Karena bisa mempengaruhi prestasi kerjanya Lalu menanamkan dalam dirinya Bahwa bekerja adalah bagian dari ibadah Karena itu dia senantiasa berserah dan bertawakal kepada Allah Jika dalam bekerja mendapat gangguan dari hal-hal gaib Apalagi selama 5 tahun bekerja di rumah sakit Z sudah banyak menyaksikan kematian Dan mendengar cerita horor Sehingga semuanya sudah menyedihan hal biasa baginya Pada suatu malam ketika diminta bertukas 2 shift Z malah menghadapi kejadian yang membuatnya ketakutan Begitu selesai shift pertama Z punya waktu istirahat serama 90 menit Selama istirahat Z memutuskan untuk tidur Di ruangan yang kebetulan Searah dengan jalan Menuju kamar mayat Takut tidak Z mengaku dia sudah terbiasa Dan belum pernah mengalami hal-hal Aneh setiap kali tidur di ruangan Yang memang dikhususkan untuk beristirahat tersebut Seperti biasa Z akan menutup pintu dan mematikan lampu Karena lebih pulas tidur Dalam keadaan gelap Apalagi ini bukan kali pertama Dia tidur di dalam ruangan tersebut Waktu itu jam sudah menunjukkan pukul 1 pagi Yet harus memanfaatkan waktu istirahat Selama 90 menit Itu karena jam kerjanya masih panjang Ketika baru menutup mata Yet tiba-tiba menemar suara Bunyi beep sebelum pintu ruangan terbuka Dan kemudian tertutup sendiri Terdengar bunyi bat Atau tandu Yang biasa untuk mendorong pasien Yang sedang didorong Mengingat ruangan ini terletak Searah dengan jalan Untuk membawa jenazah Keluar dan masuk kamar layan Begitu kata Yet Tanpa berperasaan ke apa-apa Yet kemudian mengirim pesan kepada rekanya Untuk bertanya tentang siapa yang meninggal Namun tidak mendapat balasan Sehingga dia terrelap Baru beberapa menit terrelap Yet tiba-tiba Merasakan ranjangnya Dikoyang-goyang dengan kuat Sehingga dia tersentak Dan terjaga dari tidurnya Kemudian dia langsung terbangun Dan melihat keadaan Segeliling Namun tidak ada siapapun Di dalam ruangan Katanya Di dalam kondisi mengantuk Yet duduk di tepi ranjang Dan membaca ayat kursi Sebisa-bisanya Dia juga memberanikan diri Untuk mengintip bagian bawah ranjang Namun tidak ada apa-apa Tiba-tiba pintu ruangan diketuk Dan terlihat Teman Yet mengintip dari kaca pintu Dia masuk dan bertanya kepada Yet Apakah mendengar bunyi pintu kamar mayat yang terbuka? Kata Yet Setelahnya Jika ada kasus jenazah masuk Atau keluar dari kamar mayat Yang tidak jauh dari ruangan tempat tidur Yet dan rekanya itu Pasti dihubungi oleh penyelia Di saat Yet sibuk membahas hal aneh Yang baru saja terjadi Tiba-tiba Pintu kamar mandi Di dalam ruangan istirahat terbuka sendiri Yet dan temannya Pun berpelukan Karena merasa takut Dengan hal tersebut Merasa aneh Karena tidak ada orang yang keluar Dari kamar mandi tersebut Perasaan tidak tenang Mulai menyelubungi dirinya Yet akhirnya memutuskan Untuk meneruskan tugasnya Meski waktu istirahatnya Masih panjang Tiga Yet sedang fokus Menyiapkan laporan Di deks perawat Tiba-tiba Mendengar suara pasien menjerit Sambil Berlari ke arahnya Dalam keadaan ketakutan Pasien memberitahu Yet Ada seorang wanita tua Di dalam kamarnya Nenek tersebut Memarahinya Karena tidur Di situ Dan memintanya keluar Ketika itu Jam sudah menunjukkan Pukul 3 pagi Dan pasien itu Kelihatan pucat Dan kemetaran Saat menceritakan Kedadian yang dialaminya Yang lebih menyeramkan lagi Pasien tersebut Bilang dia melihat Sosok mayat Terbaring di bawah Ranjangnya Kata Yet Tanpa pikir panjang Yet Berlari ke arah Kamar pasien tersebut Dan membuktikan Ceritanya Apakah cerita itu Benar atau tidak Begitu melangkah Masuk ke dalam Kamar pasien tersebut Tiba-tiba Bulu rumah Dan Telku Yet Merinding Dan berdiri Gulu rumah Dan Tengku Yet Merinding sekali Suasana kamar tersebut Memang agak seram Namun Pandangan Yet Tertumpu Ke arah Atas Lemari Pasien Yet Seperti terpaku Melihat ke arah Atas lemari Ada sosok Makhluk Seram Sedang bertengger Di atasnya Wajahnya Bukan Saja Menakutkan Tetapi Wajah Makhluk itu Mengingatkan Yet Kepada Sesekorang Makhluk Mengerikan itu Menjerit Dia meminta Yet Untuk keluar Dari Ruang Kamar Tersebut Seperti Tersihit Yet Keluar Pelan-pelan Sebelum Pintu Kamar itu Tertutup Dengan Sendirinya Lihat Kejadian Yang cukup Menguncang Tersebut Yet Langsung Lari Terbirit Birit Ke Arah Konter Perawat Tempat Dia Bertugas Agak Lama Juga Z Termenung Dengan Kejadian Tersebut Dia Sok Karena Makhluk Itu Adalah Bekas Pasien Yang Pernah Menghuni Kamar Angker Itu Sebelum Meninggal Dunia Pada Awal Tahun Ini Yang Termasuk Pasien Yang Paling Lama Berada Di Pusat Perawatan Ini Kata Z Kira Sudah Tiga Tahun Sebelum Pasien Tersebut Menghubuskan Napas Terakhirnya Di Dalam Kamar Tersebut Nah Beberapa Kali Pasien Menginap Di Kamar Itu Meminta Tukar Karena Mengalami Gangguan Tetapi Z Memang Tidak Menyangka Dengan Apa Yang Z Lihat Dan Dia Baru Mengalaminya Itulah Cerita Mistis Yang Dialami Oleh Teman Saya Z Saat Tugas Berjaga Di Sebuah Rumah Sakit Terima Kasih Untuk Teman Teman Yang Menonton Cerita Mistis Dari Saya Ini Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Channel Saya Ini Agar Semakin Maju Dan Berkembang Sampai Jumpa Lagi Di Kisah Mistis Selanjutnya Si Terima